Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Sehat semua ya hari ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Siva sehat, Siva? Sehat Alhamdulillah Sebelum belajar Marilah kita berdoa dulu ya Berdoa Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa Mulai Berdoa selesai Kemarin kan kita sudah belajar Tentang kondisi biografis Di Asia Tenggara Atau ASEAN ASEAN ada apa saja jarak? Indonesia Indonesia Singapura Rumah Darukalam Malaysia Filipina Kamboja Vietnam Myanmar Kainan Laut Timur Sip Pasal ada berapa termasuk Indonesia? Ada berapa? Ada berapa Eva? Jumlah 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 Dengan negara lain Beda enggak? Beda enggak? Beda enggak Eva? Beda Beda ya Luasnya Beda Kemudian Letaknya Juga Beda Kemudian Kondisi Alamnya Juga Berbeda Nah Kalau Pak Guru Tunjukkan gambar lagi Nah Cuman Beda Nah Kalau disini kan Tidak dijelaskan Dalam gambar Nah Kalau ini tuh Dijelaskan Walaupun dalam Bahasa Inggris Nah Ini dinamakan Infografis Itu ya Berarti Setiap negara Di kawasan Asia Tenggara Itu Beda Kondisi Geografis Nah Sekarang Pak Guru tanya Menurut kamu Bagaimana Kehidupan Sosial Di negara Tetangga Kira-kira Beda enggak Sama di Indonesia Beda enggak Sifah Iya Beda ya Karena Kondisi Geografis Berbeda Juga Sosialnya Juga Berbeda Kemudian Apakah mereka Memiliki Kebiasaan Yang sama Dengan orang Di Indonesia Sama enggak Kebiasaan Orang Singapura Dengan orang Indonesia Sama enggak Kebiasaan Orang Thailand Dengan orang Indonesia Sama enggak Kira-kira Kalau kondisi Geografis Berbeda Kondisi sosial Atau kebiasaannya Sama enggak Sama enggak Berbeda Beda ya Jadi Setiap negara Itu Memiliki Kebiasaan Rakyatnya Berbeda Beda Kemarin Kita Masih banyak Apa namanya Yang sering Buang sampah Sembarangan Tapi kita lihat Ini Murid-murid Kelas 6 ini Sukanya Membuang sampah Pada tempatnya Kalau disuruh Kerja Parti Juga Ter-tip Kelas 6 Untuk itu Nanti Belajaran hari ini Kita akan belajar Tentang Karakter Geografis Dan sosial Budaya ASEAN Ada 11 negara Tadi ya Nah yang kita Pelajari hari ini Hanya satu Yaitu Singapura Kemudian yang kedua Itu Mengidentifikasi Infografis Pak guru kan Tadi sudah Apa Tunjukkan gambarnya Ada gambar Asia Tenggara Kemudian Setiap negara Itu ada Penjelasannya Nah itu Dinamakan Infografis Kemudian yang ketiga Itu Belajar tentang Tanggung jawab Atau kewajiban Masyarakat Menjaga Pelenggungan Kalau di Singapura Kan Kemarin apa Rakyatnya tertib Tanggung jawab Tidak mau Buang sampah Sembarangan Nah Kalau di Indonesia Kan Sebaliknya Masih banyak orang Yang Membuang Sampah Sembarangan Khusususnya Di Sungai Yang Kan Ban Banjir Negara tetangga Negara-negara Yang berada Di sekitar Indonesia Singapura Termasuk negara Di kawasan Asia Tenggara Secara astronomis Singapura Terletak Di antara 1,15 derajat Lintang utara Sampai 1,26 derajat Lintang utara Dan 103 derajat Ujur timur Sampai 104 Ujur timur Total Total Luas Wilayah Daratannya Adalah 710,5 Kilometer Persegi Letak Singapura Sangat Strategis Singapura Berada Pada Posisi Silang Jalur Pelayaran Asia Timur Asia Barat Afrika Eropa Amerika Dan Australia Singapura Berbatasan Dengan Malaysia Dan Selat Johor Di Sebelah Utara Di Sebelah Selatan Singapura Berbatasan Dengan Indonesia Selat Singapura Di Sebelah Barat Singapura Berbatasan Dengan Indonesia Selat Malaga Di Sebelah Timur Singapura Berbatasan Dengan Indonesia Selat Karimata Dan Laut Cina Selatan Hampir Sebagian Besar Wilayah Singapura Merupakan Dataran Rendah Bagian Barat Wilayah Singapura Merupakan Daerah Rawah Dan Berbukit Beberapa Bukit Singapura Antara Lain Bukit Timah Bomba Dan Mandai Sungai Sungai Yang Mengalir Singapura Antara Lain Sungai Keranji Talang Sangon Dan Jurun Iklim Negara Singapura Adalah Tropis Singapura Termasuk Negara Dengan Penduduk Yang Padat Sebanyak 85% Rakyat Singapura Tinggal Di Rumah Susun Penduduknya Terdiri Atas Etnis Tionghoa Melayu Dan India Rakyatnya Menganut Agama Buddha Islam Kristen Dan Tao Penduduknya Berbahasa Inggris Mandarin Melayu Dan Tamil Rakyat Singapura Sangat Disiplin Dalam Masalah Kepersihan Singapura Menjadi Negara Paling Bersih Di Asia Singapura Banyak Dikunjungi Para Wisatawan Mereka Ingin Berbelanja Di Singapura Sungai Penjelasan Mengenai Kondisi Sosial Di Budaya Budaya Dan Kondisi Sosial Dan Budaya Di Negara Singapura Kalau Tadi Kan Kita Sudah Lihat Bahwa Kondisi Geografis Singapura Berada Pada Persilangan Antara Benua Asia Afrika Dan Amerika Jadi Semua Itu Lewat Singapura Dampaknya Apa Dampaknya Disana Terdapat Banyak Etnis Apa Saja Apa Saja Eval Ada Tionghoa Ada Melayu Dan India Kemudian Agamun Juga Agamun Juga Beragam Ada Islam Kristen Tau Dan Juga Buda Bahasa Inggris Bahasanya Sangat Beragam Itu Dampak Dari Kondisi Geografis Sebuah Negara Bergampak Pada Sosial Budaya Negara Sekarang Nanti Sekarang Pak Kedulitannya Apa Kalau Dari Tadi Keadaan Geografis Itu Apa Biar Bisa Jawab Keadaan Geografis Itu Apa Geografis Kemarin Saya belajar Ya Apa Keadaan Geografis Itu Apa Suatu Keadaan Alam Yang Terjadi Pada Permukaan Bumi Di Wilayah Tertentu Suatu Keadaan Alam Yang Terjadi Pada Permukaan Bumi Di Wilayah Tertentu Kalau Keadaan Keadaan Geografis Indonesia Ya Suatu Keadaan Alam Di Wilayah Indonesia Kalau Singapura Keadaan Alam Di Wilayah Singapura Sekarang Kalau Keadaan Sosial Budaya Itu Apa Kira-kira Sosial Budaya Keadaan Keadaan Mana Keadaan Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Budaya Saling Berinteraksi Sehingga Dapat Mengaruhi Nilai-nilai Sosial Contohnya Itu Perkembangan Penduduknya Perkembangan Penduduknya Apakah Bertambah Atau Berkurang Ataukah Penduduknya Tingkat Pendidikannya Maju Atau Tidak Itu Berdampak Pada Kemudian Makanannya Kondisi Geografis Juga Berdampak Pada Makanan Jenis Makanannya Kemudian Seninya Kalau Indonesia Kan beda Daerah Beda Tarian Beda Beda Lagu Nah Itu Dinamakan Dengan Keadaan Sosial Budaya Oke Keadaan Sosial Budaya Itu Bisa Menjadi Ciri Sebuah Negara Kalau Singapura Kan Cirinya Apa Bersih Nomor Satu Ya Sekarang Nanti Amati LKS Nah Itu Tentang Kondisi Geografis Dan Sosial Budaya Singapura Itu Ada Teks Itu Ada Teks Itu Ada Halaman 47 47 Halaman 47 Oke Sudah Ya Nah Itu Ada Teks Tentang Kondisi Geografis Dan Kondisi Sosial Budaya Nah Ini Penjabarannya Mungkin Beda Dengan Apa Yang Pak Guru Tampilkan Tadi Cuman Intinya Sama Nah Kalian Nanti Bisa Analisis Oke Ini Disimpulkan Kondisi Geografis Singapura Ini Kemudian Kondisi Sosial Budaya Oke Cirinya Yang Mencuri Ciri Sebuah Negara Kemudian Analisis Hubungan Kondisi Geografis Jadi Kondisi Geografis Ini Kemudian Berdampak Pada Kondisi Sosial Budaya Oke Nanti Digambar Agar Dapat Dipahami Dengan Lebih Mudah Dan Cepat Jadi Infografis Itu Membantu Si Pembaca Ketika Kita Ingin Mempresentasikan Atau Kita Membuat Sebuah Buku Biasanya Majalah Atau Apapun Itu Dalam Bentuk Tulisan Kita Menggunakan Infografis Itu Itu Agar Si Pembaca Atau Si Penonton Mudah Memahami Oke Mudah Memahami Materi Yang Ingin Kita Presentasikan Nah Infografis Ini Adalah Menyampaikan Informasi Secara Visual Juga Oke Nah Infografis Ini Sudah Dikenal Sejak Lama Seperti Pada Zaman Manusia Perubah Dimana Banyak Terdapat Lukisan Di Dalam Gua Yang Menggambarkan Suatu Kejadian Teman Teman Kalau Teman Teman Pernah Melihat Penemu Penemuan Di Gua Gua Itu Biasanya Di Dinding Gua Itu Dia Lukisan Yang Dipahat Memakai Batu Biasanya Nah Itu Gambar Itu Adalah Bisa Dikatakan Sebagai Infografis Karena Dia Menceritakan Sebuah Kehidupan Pada Zaman Dulu Yang Diceritakan Melalui Gambar Itu Namanya Infografis Jadi Simpelnya Infografis Itu Adalah Informasi Yang Digunakan Dengan Gambar Info Itu Adalah Mengenai Infografis Infografis Itu Apa Zara Informasi Kalian Pernah Nggak Ke Sangiran Siapa Yang Pernah Ke Museum Sangiran Siva Pernah Belum Pernah Siva Pernah Disana Kan Ada Manusia Purba Itu Gambarnya Dari Kecil Kemudian Kesedang Besar Kemudian Awalnya Yang Masih Dalam Seperti Kera Hingga Kemudian Dijelaskan Sampai Menjadi Manusia Seperti Kita Nah Prosesnya Juga Dijelaskan Namanya Sebuah Infografis Jadi Nggak Cuma Lihat Oh Itu Ternyata Namanya Infografis Yang Ditanya Bapaknya Itu Apa Tunduk Nah Itu Namanya Infografis Ini Contoh Infografis Ini Intinya Manfaat Konferrasi Alam Nah Manfaatnya Ada Berapa Ada 6 Ada Melindungi Kekayaan Dan Menjaga Ekosistem Sampai Pada Yang Ada 8 Yaitu Ada 7 Sampai Ke Pemanfaat Lingkuan Yang Baik Dan Pejaksana Oke Nah Tugas Kalian Nanti Ini kan Dalam LKS Ada Tugasnya Itu Yang Halaman 46 48 Itu Tentang Infografis Itu kan Ada Ayo Mengusip Pengetawaan Oke Itu Tentang Harap Tenang Menghadapi Virus Corona Atau Covid Oke Bisa Lihat ya Sudah Ketemu ya Nanti Tugas Kalian Itu Membuat Peta Konsep Nah Peta Konsep Tentang Informasi Yang Didapat Dari Infografis Oke Infografisnya Kan Ini Gambarnya Ini ya Nah Buat Seperti Ini Ini Namanya Peta Konsep Jadi Oh Ya Ini Kalau Besok Kalau Disuruh Membuat Peta Konsep Seperti Apa Seperti Ini Nanti Bisa Menggunakan Penggaris Ini Sederhana Pak Guru Kasih Contoh Cara Menghadapi Covid Yang Pertama Pak Sering Cuci Tangan Pak Sabun Bisa Ditulis Yang Warna Hijau Tidak Harus Lingkaran Bisa Dalam Untuk Persegi Kalau Susah Itu Tentang Infografis Bisa Dipahami Bisa Dipahami Bisa Ya Itulah Dio Anaknya Ya Agak Sedikit Saking Asiknya Dio Pun Larut Dalam Gamen Hingga Waktu Terus Berlalu Dia Lupa Bahwa Tadi Ibu Memanggilnya Ngapain Ya Kenapa Mah Kenapa Lama Maaf Tadi Dio Main Mobile Legend Buang Sampah Dulu Gih Kedepan Komplek Oke Mah Gitu Tuh Kalau Main HP Terus Tempat Sampah Di Depan Komplek Buang Dimana Ya Biar Cepet Gak Apalah Sekali Sekali Bye He He Tuh Gak Ada Orang Dan Beberapa Hari Kemudian Saat Ibu Menyuruh Dio Membuang Sampah Dio Melakukan Perbuatan Tak Terpuji Itu Lagi Ya Dio Membuang Sampah Ke Sungai Karena Bap Sampah Yang Besar Jauh Dari Rumah Berhari Bahkan Berbulan Sampai Suatu Ketika Hei Kamu Ngapain Lagi Buang Sampah Kamu Tahu Nggak Akibatnya Buang Sampah Di Sungai Nggak Tahu Ketika Kamu Terus Menerus Membuang Sampah Ke Sungai Maka Sampah Itu Akan Tersumpuk Dan Menyumbat Aliran Air Sungai Itu Sendiri Yang Mengakibatkan Air Sungai Akan Naik Dan Terjad Terjad Dari Berlaku Berlaku Kita Terhadap Pelingkungan Kita Itu Ya Nah Berarti Tanggung jawab Merupakan Tanggung jawab Kita Yang pertama Menjaga Kelasteran Lingkungan Hidup Dan Yang kedua Setiap Warga Gara Bertanggung jawab Melakukan Upaya Untuk Melaktarikan Lingkungan Sekarang Makna Tanggung jawab Tahu Nggak Apa Itu Tanggung jawab Nadira Tahu enggak Apa Itu Tanggung jawab Nadira Nadira Sekarang Tahu enggak Apa Itu Tanggung jawab Apa Kalau ketika Kita Melakukan Bahwa Itu Salah Dan Kita Melakukannya Itu Dinamakan Bukan Bertanggung jawab Nah Tapi Kalau Kita Melakukan Hal Yang Merasa Yang Sudah Tahu Kalau Itu Benar Dan Kita Melakukannya Itu Dinamakan Apa Tanggung jawab Iya Dinamakan Tanggung jawab Itu ya Nah Kalau Tanggung jawab Kalian Sebagai Siswa Tanggung jawab Apa Yang pertama Tanggung jawab Apa Iya Yang pertama Sekolah Yang kedua Itu Belajar Kemudian Yang ketiga Apa Apa Kalau ada tugas Apa Diker Diapakan Iya Kalau ada tugas Itu Dikerjakan Itu Baru Namanya Siswa Yang bertanggung jawab Beda Lagi Kalau Kalian Waktunya Sekolah Tidak Masuk Waktunya Belajar Malah Tetap Main Kemudian Waktunya Menkerjakan Tugas Tidak Dikerjakan Sama Sekali Atau Nyepele Itu Dinamakan Apa Itu Dinamakan Tidak Bertanggung jawab Itu ya Jadi Jadi Siswa Jadi Manusia Jadi Orang Jadi Warga Masyarakat Harus Tetap Bertanggung jawab Ini Ada Gambar Ini Juga Infografis Nah Di dalam Infografis Ini Juga Ada Tanggung jawab Selain Informasi Juga Ada Nilai-nilai Tanggung jawab Tanggung jawab Apa Pak Guru Ini Infografis Tentang Sampah Jakarta Nah Untuk Mengetahui Tanggung jawab Ayo Bisa Dibaca Yang Perlu Kita Lakukan Apa 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 Gera Gera Membuang Sampah Pada Tempatnya Iya Kemudian Apalagi Itu ada Di gambar Itu Kalau Ada Makanan Itu Apa Jangan Sampah Jangan Sampah Apa Sifah Jangan Sampah Sisa Kemudian Menghindari Barang Yang Dengan Umur Pendek Kemudian Memilih Produk Dengan Kemasan Besar Ini Juga Nilai-nilai Tanggung jawab Jadi Jangan Kecil-kecil Karena Sampahnya Banyak Kalau Besar Cuma Satu Itu Bisa Disi Ulang Kemudian Memilih Barang Yang Bisa Dibahur Ulang Supaya Lingkungan Bersih Dan Tidak Banjir Ini Pak Guru Juga Tampilkan Gambar Ini Sama Dengan Yang LKS Disini Tentang Indonesia Penyumbang Sampah Plasik Terbesar Kedua Di Dunia Disitu Ada Nilai-nilai Tanggung jawab Nilai Tanggung jawab Apa Nanti Silahkan Kalian Kerjakan Di LKS Nah Kemudian Tulis Seperti Ini Dan Nilai-nilai Tanggung jawab Ini Kalian Sudah Tau Infografis Nilai-nilai Tanggung jawab Apa Kalian Rekap Seperti Ini Itu ya Bisa Dimengerti Bisa Dimengerti Nadira Oke Untuk 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 Belajaran Hari ini Pak Guru Cukup Tugas Kalian Ada Tiga Ingat Tanggung jawab Saya Saya Zara Budi Navisa Sekolah SDN Singapura II Kelas 6 Nomor Absen 16 Analisis Hubungan Kondisi Geografis Dan Sosial Budaya Singapura Karena Luas Negara Singapura Kecil Maka Untuk Mengatasi Masalah Tempat Tinggal Warganya Yang Padat Pemerintah Singapura Menggalakkan Rumah Susun Demi Menghemat Lahan Jumlah Penduduk Yang Padat Yang Tinggal Di Rumah Susun Maka Kenyamanan Penghuninya Menjadi Prioritas Utama Masalah Sampah Adalah Masalah Utama Bagi Penghuni Rumah Susun Yang Padat Setiap Orang Pasti Menghasilkan Sampah Untuk Itu Pemerintah Singapura Harus Bisa Menanganinya Pemerintah Membuat Aturan Tentang Kebersihan Yang Berkaitan Dengan Masalah Tersebut Akhirnya Rakyat Singapura Tetap Nyaman Tinggal Di Rumah Susun Yang Padat Pemerintah Singapura Mampu Mengefisiensi Lahan Sempit Dan Mendapat Predikat Negara Terbersih Di Dunia Demikian Hasil Analisis Hubungan Kondisi Geografis Dan Sosial Budaya Negara Singapura Terima Terima Kemudian Yang Kedua Tadi Info Grafis Dan Yang Ketiga Video Tentang Apa Tentang Apa Tadi Yang Ketiga Apa Eva Kita Yang Ketiga Tadi Belajar Tentang Apa Info Grafis Yang Yang Terakhir Yang Tadi Video Membuang Sampah Itu Tentang Apa Tanggung jawab Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungan Dari Sampah Yang Ketiga Tentang Tanggung jawab Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungan Sampah Yang Pertama Tadi Hubungan Kondisi Geografis Dan Sosial Budaya Yang Kedua Tentang Apa Tadi Info Grafis Yang Ketiga Tentang Tanggung jawab Berhadap Lingkungan Kira-kira Materi Apa Yang Belum Atau Yang Masih Bingung Kira-kira Materi Apa Sudah 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 Kemudian Apa Hembatannya Kira-kira Yang Kangilan Apa Apa Tugasnya Terlalu Sulit Atau Apa Tidak Sudah Sudah Tidak Sudah 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 Hikmahnya Apa Hikmahnya Apa Kita Menjadi Tahu Apa Arti Tanggung Jawab Tanggung Mengerjakan Tugas Tanggung Jangan Terhadap Lingkungan Yang Bergampak Pada Diri Kita Untuk mengetahui Pemahaman kalian Nanti kalian bisa mengerjakan link google Soal evaluasi yang Pak guru nanti bagikan Nanti nilai Ada soalnya ada 5 Nilai maksimal 10 Jadi setiap nilai itu nilainya 2 Oke Yang nilainya di bawah 80 nanti Perlu perbaikan atau pentingnya Kemudian tindak lanjutnya Nanti pelajari tentang Gerhana bulan yang ada dalam LKS Itu di pembelajaran 4 Subtema 2 Pembelajaran 4 Itu Kemudian Pak guru ingatkan lagi Apa 5M apa saja Memakai masker Iya terus Jaga jarak Terus Mencuci Menghindari Kerumunan Iya menghindari kerumunan Terus Mencuci tangan Iya Satu lagi ya Pak Mengurangi mobilitas Iya Itu 5M Jangan lupa 5M itu Setiap hari Oke Jangan lupa khususnya ini nanti di rumah Ataupun di tempat-tempat umum Tuh cukup ya Oke Sebelum Pak guru tutup Mari kita akhiri dengan doa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa Mulai Berdoa selesai Baik untuk belajaran Pak Kali ini Pak guru sekiakan dulu Kurang lebihnya mohon maaf Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh